Teng itu ceritanya tentang kebebasan seseorang untuk lakuin yang dia Tingin lakuin tanpa ada tekanan atau penghakiman dari sosial jadi bebas aja dia mau ngapain selama itu yang dia yakinin dan baik buat dia tanpa ngelugiin orang lain kenapa enggak bodo amat deh orang mikirin apa Untuk proses pembuatan klip gua dari awal begitu bikin lagu ini langsung mikirnya yang bikin itu bakal artisco artisco itu dari print film dia bareng team up nya sama Mutiara dia yang bikin video klip gua ingin paint dulu Terus gua lihat progresnya dia sangat pesat jadi gua gak kepikiran yang lain gua langsung pikir dia ada yang bikin Jadi gua whatsapp gua bilang yuk bikin video terus lagunya ini begini terus gua juga langsung buka Kita ngomongin konsepnya live whatsapp dulu Lagi-lagi ketemu gua kasih referensi video tunggu tonenya black and white abu-abu gitu terus yaudah semua progresnya cuma sekali ketemu Langsung deh langsung deh shooting tanggal 30 Januari gua memang pingin ada konsep ada dua dancer hitam putih dan gua disupport oleh any official dan potongan-potongan Langsung deh gua juga mau ya ada slow motionnya terus kemudian ada gua lagi ada kan gua nge-dance gitu terus kemudian ya pokoknya Pokoknya nyuarain Mimik Muka juga nyuarain lagu itu gitu It's like it's a really tough song gitu Kayak ya ini dikit aja kalo itu strong gitu Kalo dengerin lagu lagi dengerin lagu siapa Gue Siapa? Lagu yang gua dengerin tuh kebanyakan berulang-ulang aja gitu Yang enak itu gua berulang kali dengerin ya Yang sekarang nih lagu suka banget is true Malah lagunya Justin Bieber gitu Yang sorry Itu gatau kenapa ya Apa ya? Kalo orang bilang ah Wah Justin Bieber cuma It sounds good dan gua suka vibe-nya gitu Apalagi kalo lagi liat videonya yang cewek-cewek dance itu Itu keren banget Tapi gua juga dengerin ya referensi-referensi lama-lama gua masih dengerin hip-hop juga Objektif gua tuh ga selalu ga kenal yang selalu kayak terlalu jauh Tapi as simple as gua keluarin jingle tahun ini Jingle-nya langsung gua rilis begitu dengan video clip-nya So far tapi memang rencana dengan tank ini adalah gua promo-promo Masih ada PR mungkin untuk launching single ini Karena memang belum ada proper launching-nya secara off-air Kemudian ada rencana juga merilis videonya lagi Jadi dengan kurang lebih sama Tapi lagu tank itu sebenernya ada dua versi Di versi ketiga itu gua bikin juga ada yang satu versi lain dalam bahasa Indonesia Jadi itu gua mau keluarin videonya juga Plus ada rencana untuk melempar tank itu ke DJ DJ Dimana mereka nanti akan remix lagu tank tersebut Jadi lumayan panjang gua pulernya Rencana yang dengan tank ini Kenapa gua bekerja sama lagi dengan random Gua nyaman aja sih kerja sama dia Gua ga pernah Apa ya Dia yang biasa gua pilih untuk bekerja sama itu biasanya yang Gua enak aja kerjanya Ga ribet lah pokoknya Plus random udah tau cara nge-mix suara gue Dia bikin beat itu selalu juga aneh Dan dia tau gitu Gua sukanya pasti musiknya yang all about the bass All about the bass Jadi kalo bassnya suara bassnya itu gimana banget Itu gua udah pasti suka Tapi juga belum bukan Berarti gua selalu suka lagu dia Pernah juga ada yang lagu dia tawarin gua ga suka gitu Jadi gua bilang aja engga Dan dia yaudah ga ada masalah Dibikin lagi gitu Lagu yang sekiranya kita bisa kerja sama Intinya sih sebenernya gua open collaboration untuk siapapun Selama itu musiknya gua bisa I can feel it Cuman kalo kenapa sama random ya Karena gua nyaman aja kerja sama Kompetisi artwork time Itu tiba-tiba gua ide aja gitu Karena videonya masih lama keluarnya Itu proses syuting udah ada Cuman ada waktu kayak jeda sebulan Maksudnya iya gua promo-promo mulu gitu kan Garing juga gitu Terus gua pikiran Eh gimana kalo gua bikin Aku bikin artwork competition untuk peng gitu Ngadepin orang yang nganggep kita sebelah mata Itu ditunjukin pake karya aja Sejujurnya sih sebenernya gua bikin lagu ini juga Karena ada Ada Seseorang yang Ya Kayak ga tau apakah dia nganggep gua sebelah mata Atau dia kayak yang Yang what I'm doing now It's like Konotasinya itu Well he said Well he's just doing her thing Wow Dia kenapa emangnya Everybody's doing their thing You know Ya Di luar apakah Dia Tidak Menganggap yang gua lakukan negatif Atau Di luar Ya Positif atau negatif I don't really care I'm just doing my thing And I release my thing You can love me Or you can hate me It don't matter Cause I must do my thing Selain Thank Project lainnya Paling gua berkolaborasi dengan Berbagai musisi Karena Ya I don't know I just love it Like gue Gua ga peduli Gua Kolaborasi dengan musisi Dalam genre apa Selama balik lagi musiknya itu Gua suka Ya why not Plus Gua juga Terlibat sih Bersama Project Okay Just let go Of your tears You don't need to be scared Heart your fears Make any mistake More mistake Doesn't mean you put your life At a high stake Itu project yang Gua membawa Apa ya Gender quality Jadi Ya mungkin gua juga akan terbawa Rumo-rumonya musisi-musisi yang gua sedang berkolaborasi Seperti Melanie Subono Karthika Yahya Terus gua juga ada project dengan Osvaldo Medroho Manisa Utara Jadi ya Project-project seperti itu sih yang gua sedang jalanin Terus gua juga punya keinginan tahun ini gua bisa bikin gig regular untuk hip-hop Komunitas hip-hop gitu Karena gimana-gimana gua gede di hip-hop So Gua pengen bisa Dapet tempat Yang Ya dengan sound system yang proper Untuk bikin Ya anak-anak hip-hop bisa Bangung aja disitu It's just like sharing their expression aja gitu Agar Agar